Intro Mari kita berdoa Setiap waktu, setiap hari Kami boleh lewati Dan kami boleh nikmati semua Karena anugerah dari Tuhan Bahkan di hari yang penuh dengan sukacita Bagi setiap hari Buat apa yang telah Tuhan lakukan Dalam pekerjaan, dalam pelayanan Khususnya Pusat pengembangan anak Yang boleh ada di daerah Tumpah Semua karena cinta dan sayang Tuhan 16 tahun yang boleh kami lewati Bukanlah suatu usia yang masih muda Tetapi cukup dewasa Untuk kami boleh memandang perkara-perkara Tuhan Yang lebih-lebih yang Tuhan percayakan bagi kami di hari-hari esok Sebab itu hari ini Tuhan Mari engkau berbicara Mari engkau berfirman bagi kami Sampaikanlah firmanmu Dan tegukan pelayanan ini Tuhan Untuk boleh menjadi perangkat dimanapun pelayanan ini ditempatkan Bahkan setiap anak-anak yang masuk dalam bagian pelayanan Confession PPR ID 105 Berbicara langka Berfirman langka dalam nama Tuhan Yesus Christus Amin Puji Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Kita yang di tempat ini Bahkan teman-teman semua Rekan-rekan mentor-tutor yang ada di rumah Bahkan setiap kita yang boleh menyaksikan live streaming lewat Facebook Malam ini mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan Dan kesempatan ini kita bersuka kita bersama-sama Karena rumah kita Atau PPA ID 105 Adalah merupakan tempat dimana kita sama-sama Kita sama-sama belajar Kita sama-sama saling membagi Kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan Di rumah kita bersama Dan rumah kita Pelayanan kita lahir 16 tahun yang lalu Dia mulai di kota ini di daerah Tungumpah Dan semua karena berkat daripada Tuhan Mari kita melihat firman Tuhan di kesempatan malam ini Di dalam Matius Pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 Matius Pasal yang ke-9 ayat 36 Firman Tuhan berkata demikian Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Nah ayat ini Adalah salah satu Ayat firman yang mendasari Compassion International Yang di dalamnya PPA ID 105 Dimana boleh hadir Hidungnya ini Bahkan Bermula dari seorang penginjil Hamba Tuhan Yang ditempatkan Tuhan untuk melayani Di daerah atau di kota Di negara Korea Selatan pada waktu itu Dan dia dipertemukan dengan anak-anak yatim piatu Terlantar oleh karena korban perang Dan tepatnya tahun 1952 Maka lahirnya Lahirlah Compassion International Dengan data lain bahwa 68 tahun Sudah berlalu Dan sampai hari ini Tetap eksis dalam pelayanan Menjangkau bangsa-bangsa Nah Bukankah lewat kebenaran Firman Tuhan yang kita baca Di dalam Matthew 9 Ayat yang ke-36 ini Kita melihat bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah Dia memiliki Belas kasihan Memiliki cinta yang besar Bahkan lebih daripada manusia manapun Bahkan daripada Ilah atau Allah Atau Tuhan manapun Belas kasihan daripada Tuhan Yesus itu besar Dalam pelayanan dimana dia ada di dunia ini Dia bahkan menangis Melihat setiap orang-orang yang lolah Orang-orang yang dalam kesusahan Bahkan bukan sedikit mereka yang sakit Dengan belas kasihan Tuhan Dia menyembuhkan setiap mereka yang sakit Dia membangkitkan yang mati Yang lumpuh berjalan yang putah melihat Dan itu telah dilakukan Tuhan Berdasarkan belas kasihan Nah Usia 16 tahun PPA kita Sama dengan usia remaja Kalau kita sebagai Orang atau boleh dikatakan manusia yang terlahir di dunia ini 16 tahun adalah usia dimana akan masuk usia dewasa Dan ini bukanlah sesuatu yang Yang baru kemarin Usia pelayanan Yang ditempatkan Tuhan yang sesuatu yang sumber luar biasa Bahkan kalau awal mungkin dibukanya PPA 16 tahun yang lalu Pertama kali atau boleh dikatakan Sikal bakal anak awal Itu mungkin usia 3 sampai 8 tahun Dan kalau mereka ada sampai hari ini Ada beberapa yang masih kuliah Dan sebagian besar mereka yang sudah selesai kuliah Bahkan sudah bekerja Dan ada juga sudah berkaliar dimanapun mereka ada Dan ini suatu kebanggaan Bagi setiap kita Nah saudara-saudara kasih Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Tahun-tahun dan hari-hari Itu adalah pemberian daripada Tuhan Waktu-waktu yang kita lewati Itu merupakan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita Bahkan kita tidak bisa membuat Ataupun kita tidak bisa membeli waktu Berapapun harganya Dan itu hanyalah pemberian daripada Tuhan Sebab itu kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan Tiap tahun, tiap hari Yang Tuhan beri kepada setiap kita Pemasmur berkata dalam Masmur 90 ayat yang ke-12 berkata Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Agar kami beroleh hati yang bijaksana Mari setiap kita mentor, tutor, staff yang ada Anak-anak PPA yang ada Coba hari ini atau saat ini Saya bertanya kepada setiap kita Apa yang telah PPA Perbuat dengan tahun-tahun kemarin Kemarin atau dari hari kemarin itu sesuatu yang sudah lewat Dari 16 tahun mulai dari 16 tahun yang lalu sampai hari kemarin hari ini Kira-kira sudah apa yang PPA perbuat Dan saya percaya telah banyak yang Tuhan telah lakukan Dan boleh diaplikasikan dalam setiap kita Dan pertanyaannya selanjutnya Kira-kira yang akan PPA perbuat di hari esok Atau di hari yang akan datang Apalagi nanti kita masuk tahun fiskal yang baru Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Ulan tahun bagi saya adalah sesuatu tonggak Atau boleh dikatakan patokan Antara masa lampau Dan hari ini masa kini Dan hari esok Masa yang akan datang Saya suka sekali ada seorang pelukis Ada seorang seniman Yang bernama Titian Dia dari Venezia, Italia Dia seorang yang populer Lukisan-lukisannya sangat terkenal Nah salah satu lukisan yang saya suka Dan lukisan itu juga sangat terkenal Dimana gambarnya adalah lukisan berkepala tiga Jadi ada binatang lukisannya itu ada binatang tiga Dengan kepala manusia tiga diatasnya Nah apa pesan daripada lukisan ini Ternyata kepala yang pertama Adalah mewakili kepala wajah seorang muda Yang sedang menghadap ke masa depan Kemudian gambar kepala yang kedua Adalah gambar seorang pria dewasa Yang sedang menghadap Di masa sekarang atau di masa kini Dan kepala yang ketiga Adalah seorang wajah orang tua Yang penuh dengan kebijaksanaan Menghadap Atau mengarahkan pandangannya Di masa lalu Yang hebatnya daripada lukisan Daripada titian ini Adalah tulisan daripada Atau keterangan Yang ditulis diatas lukisan ini Menggunakan bahasa latin Tetapi dalam bahasa Indonesia Itu tulisannya seperti ini Dari pengalaman masa lalu Orang masa kini bertindak bijaksana Supaya tidak merusak Masa depan Sesuatu yang sangat-sangat Menginspirasi setiap kita Yang dimana masa lalu Yang dilewati Masa kini yang mulai kita jalani Dan masa depan yang akan kita hadapi Penting untuk kita belajar Dari pengalaman masa lalu Agar dapat bertindak bijaksana Di hari-hari ini Dan menjadi modal Untuk di hari yang akan datang Untuk menjadi modal Pegangan kita Di masa depan kita Compassion sedara Atau teman-teman yang ada Rekan-rekan pelayan Mentor tutorial yang ada Compassion itu hadir sebagai Pelindung anak Dan untuk membebaskan setiap anak-anak dari Kemiskinan Jasmani dan Rohani Disamping untuk membebaskan kemiskinan Compassion bertujuan supaya anak-anak boleh terbebas daripada ekonomi Bebas daripada kemiskinan Bebas daripada keadaan sosial Dan Menjadikan setiap anak-anak menjadi orang-orang Kristen yang dewasa Rohani Itu inti daripada PPA Compassion bagi anak-anak Jadi Hari ini mari kita belajar Di usia yang ke-16 tahun Hari kemarin atau masa lalu Sudah banyak yang kita timba Hari kemarin sudah banyak yang kita dapatkan dan kita peroleh Yang kita nikmati Dari sekian anak Yang boleh melewati masa-masa lalu sampai hari ini Berapa anak yang tetap bertahan Dan berapa anak yang tidak bertahan lagi Kemudian kalau kita ada di masa kini Mari kita berpikir Berkacahlah Jadilah kita orang-orang yang bijaksana Pergunakanlah waktu yang ada Jangan sia-siakan Setiap dana pemberian doa Daripada sponsor kita Itu sesuatu yang bernilai Karena Anda hidup cuma sekali Kalau ada orang yang terlalu peduli Dengan Anda di hari ini Bersyukurlah Kalau Anda pergunakan Dana Sponsor Doa Untuk Anda lakukan Dan Anda tetap memandang Bahwa saya menghargai Tuhan dan sponsor Dan buktikanlah dalam kehidupanmu Engkau bernilai dalam hidup Dan masa depan Apa yang engkau akan raih Bukankah kita berkata Rancangan Tuhan Indah pada wakunya Kita berkata Pengharapan di dalam Tuhan Adalah pengharapan yang pasti Bukankah kita berkata Rancangan Tuhan Mendatangkan rancangan yang damai Sejahtera Bukan kecelakaan Tapi hari depan yang penuh Pengharapan Hari depan yang gilang-gemilang Bagi mereka Yang mau maaf Dan meresponi Dan menghargai Apa yang kita nikmati Ketahatanmu hari ini Akan menentukan berkat Di masa depan Taburanmu Giatmu dalam belajar Di hari ini Dengan memanfaatkan Waktu yang sungguh-sungguh Di PPA Setiap waktu Setiap saat Itu akan menentukan Kesuksesanmu Memang capek Hari-hari ini belajar Tetapi ajaran itu Akan mendatangkan Hasil di hari esok Sebab itu Tetap setia Dengan Tuhan Tetap setia Dengan Tuhan Sebab itu Hari ini Sebagai mentor Sebagai tutor Sebagai hamba Tuhan Saya hanya menyampaikan Selamat bulan tahun Kepada kita semua Khususnya PPA 105 Salafide Ke 16 tahun Biar tetap menjadi berkat Tetap menjadi Cahaya Bagi banyak orang Tetap menjadi Saluran berkat Bagi lingkungan kita Kalau Tuhan Yang sudah membuka Pintu Siapa yang dapat Menutupnya Pernan Tuhan Yang terakhir Berkata Wahyu Tiga Ayat yang ketujuh Apabila Ia Yaitu Tuhan Membuka Tidak ada yang dapat Menutup Apabila Ia menutup Tidak ada Yang dapat Membuka Biarlah Segala sesuatu Yang kita lakukan Di hari ini Nama Tuhan Dipermuliahkan Tuhan Memberkati Dan selamat Kita rayakan 16 tahun Pusat Pengembangan Anak Di Kemuliaan Amin Jangan lakukan Terima kasih Terima kasih.